Sebuah laporan ilmiah mengungkapkan ada wilayah Indonesia yang menyimpan sumber potensial gempa megatras. Wilayah itu meliputi selatan Jawa bagian barat dan tenggara Sumatra. Kekuatan gempa itu diperkirakan mencapai magnitudo 8,9 dan dapat memicu tsunami hingga 34 meter. Ketinggian tsunami itu bahkan melebihi tsunami Aceh pada 2004 silam. Peneliti University of Cambridge, Pepen Supendi, mengatakan gempa itu akibat pertemuan lempeng Indo-Australia dan subduksi di bawah lempeng Sunda. Kendati demikian, kemungkinan dan frekuensi peristiwa ini masih belum dapat dipahami dengan baik. Lebih lanjut, para peneliti menemukan adanya celah seismik yang besar di selatan Jawa bagian barat dan tenggara Sumatra. Celah seismik ini digambarkan dengan jelas oleh pola kegempaan yang melengkung kuat di atas lempeng Sunda yang menunjam. Selain itu, ditemukan juga adanya gugus hampir vertikal di selatan Jawa bagian barat yang kemungkinan terkait dengan patahan backtrust atau sesar belakang. Zona kegempaan ini menjadi sumber potensial gempa megatrust di masa depan. Serangkaian temuan terbaru ini menunjukkan pentingnya mitigasi bencana di selatan Jawa bagian barat, termasuk pesisir Banten. Di sisi lain, kekuatan gempa yang mencapai magnitudo 8,9 juga dapat mengakibatkan kerusakan. Terima kasih telah menonton!